Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fatman Nabila Dengan nim 222111001 Dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sasra Indonesia Kelas Reguler B tahun 2002 Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi modal pembelajaran Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian modal pembelajaran menurut pendapat ahli Yang kedua saya akan menjelaskan fungsi atau peran modal pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar Dan yang ketiga saya akan menjelaskan contoh modal pembelajaran dalam kurikulum merdeka Yang membuat ciri-cirinya langkah-langkah keunggulan dan kelemahannya Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian modal pembelajaran menurut pendapat ahli Menurut Triantol pada tahun 2015 menyatakan modal pembelajaran yaitu suatu perencanaan atau suatu pola Yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas Jadi dapat saya simpulkan modal pembelajaran ialah cara yang digunakan oleh guru Dalam melaksanakan proses pembelajaran agar konsep misajikannya dapat dipahami oleh peserta didik Yang kedua saya akan menjelaskan fungsi atau peran modal pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar Fungsi modal pembelajaran sangat penting bagi guru dalam proses belajar mengajar Karena modal pembelajaran dapat membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar Salah satu fungsi modal pembelajaran bagi guru adalah Dapat membantu mereka merencanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efesien Dengan menggunakan modal pembelajaran yang tepat, guru memastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik Dan siswa dapat memahami materi lebih mudah Sedangkan fungsi modal pembelajaran sangat penting bagi siswa Karena dapat membantu mereka memahami materi pelajaran dengan lebih mudah dan efektif Modal pembelajaran juga dapat meningkatkan motivasi siswa Sehingga mereka lebih antusias mengikuti proses belajar Dalam modal pembelajaran, guru memiliki peran sebagai fasilator, motivator, dan pengarah dalam proses belajar mengajar Sedangkan siswa memiliki peran sebagai sejek belajar yang aktif dan kreatif Maka diperlukannya interaksi antara guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran Pembelajaran kurikulum merdeka adalah salah satu model pembelajaran Yang bertujuan membebaskan kepada siswa untuk memilih dan mengembangkan bakat serta minat mereka Model ini memiliki beberapa ciri-ciri Yang pertama adanya fleksibilitas dalam pemilihan pelajaran Yang kedua penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran Yang ketiga penekanan pengembangan kreatifitas siswa Langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran kurikulum merdeka meliputi Identifikasikanlah minat dan bakat siswa Penyusunan perencanaan pembelajaran sesuai minat dan bakat siswa tersebut Dan serta evaluasi hasil belajar yang berkelanjutan Lalu keunggulan yang terdapat dalam model pembelajaran ini Yaitu dapat meningkatkan motivasi siswa Kenapa? Karena mereka memilih materi pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka Namun terdapat juga kelemahan dalam model pembelajaran ini Adalah adanya ketidakseimbangan antara mata pelajaran yang dipilih oleh siswa Sehingga mereka tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting lainnya Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan Jika ada kesalahan pengucapan kata yang saya ucapkan Saya memohon maaf Wabilahi Taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton